Ahoi Horosma Jua-Jua Dari Beras Pagi ke Padang Bulan Jumpa lagi di Wamar Jalan-Jalan Kali ini Wamar Jalan-Jalan ada di Binal Indah Resort guys Wamar Jalan-Jalan lagi nge-cam guys disini Dengan suasana nge-cam di puncaknya dan otobah Suasananya so pasti sangat indah dipandang Mata guys Nuansa yang ditawarkan di Binal Indah Resort Ini adalah nuansa alam dengan suasana pegunungan guys Dengan view utama yaitu danotoba danau yang dikenal juga sebagai kaldera danotoba Bagaimana suasana dan situasi Binal Indah Resort terkini Tolong terus Wamar Jalan-Jalan ya guys Jangan lupa like subscribe dan share dan jangan lupa komen tentang video ini dan tentang pengalaman kamu jika kamu sudah pernah kemari Bagaimana suasana dan situasinya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahoy Horas Majuajuan Dari beras tagi ke padang bulan Jumpa lagi di Wamar Jalan-Jalan Dan kali ini Wamar Jalan-Jalan berada di salah satu lokasi glamping yang ada di Sumatera Utara guys Yaitu di Binal Indah Resort Yang berada tepat di salah satu puncak yang berada langsung dengan danotoba Jadi Sobat Wamar di mana pun kamu berada Kita camping atau glamping bersama keluarga Langsung berada penangan view danotoba guys Bagaimana suasana dan situasinya Dari kota baru ke padang bulan Tangan terus Wamar Jalan-Jalan Jangan lupa like, subscribe, dan share video Wamar Jalan-Jalan ini Let's go Dengan muansa yang disuguhkan dengan pemandangan alam yang luar biasa Yaitu pemandangan Utaman danotoba Serta pegunungan yang ada di sekitarnya Menjadikan Binal Indah Resort ini menjadi destinasi wisata Untuk healing kamu yang paling yahut guys Lokasi Binal Indah Resort ini lebih kurang sekitar 4-5 jam dari kota Medan guys Menuju Kaban Jai, Merek, dan sekitar Tau Tau selamat menikmati bagaimana spot-spot lain yang ada di Bina Halim dari sekarang ini torun terus wakmar jalan-jalan let's go salah satu spot yang paling keren di Bina Halim dari Sur ini adalah duduk di tebing ini guys sambil lihat belakangnya Danotoba ini langsung tebing di bawah itu langsung hamparan Danotoba bukit barisan guys disana spot untuk gelimpin area cukup luas guys tapi ini ada salah satu lokasi penginapan yang ada di sini guys yang langsung berhadapan sama pemandangan yang keren banget yuk tonton video ini wakmar sambil alis let's go selamat menikmati di masih lokasi yang sama di Bina Halim dari Sur di sini masih ada lokasi penginapan yang ada seperti dua kamar juga ada buku kamar-kamar segitu-gitu guys ya cukup luas sih lokasi di Bina Halim dari Sur ini coba kamu yang mungkin glamping ataupun kamu yang sewa penginapan di Bina juga pasal yang sama di Bina Halim dan ada di atas sana bisa lihat katanya lihat air terjun sepisu-pisu guys kita lihat selamat menikmati selamat menikmati air terjun yang terkenal juga air terjun nampak dari sini tapi mungkin kalau dari kamera kurang nampak nampak dari sini jadwal air terjun juga disini itu ada resort apa gitu kayak pemandangan asli banget lah wah ada terbawa ya alam banget lah kamu harus kemari di Binalinda Resort masih beberapa tempat lagi kita showing di Binalinda Resort let's go selamat menikmati hai sobat wakbar di gua kemwakbar ini masih berada di lokasi Binalinda Resort juga ada lokasi tempat peninatan yang seperti pila seperti itu jadi kalau kita males untuk bentang tenda ataupun sewa tenda seperti itu kamar hotel-kamar hotelnya kita bosan kita bisa digunakan seperti lokasi pila-pila dan ada 1, 2, 3, 4 ada 4 yang masing-masing pila segitiga itu ada 2 kamar bagaimana suasana dan situasi yang ada di Binalinda Resort jangan lupa komen kita mau ke manila di sana jangan lupa juga like dan jangan lupa juga subscribe channel Wakmar Jalan-Jalan let's go selamat menikmati selamat menikmati rumah payu yang bersebelah dekat kolam penuh di belakangnya view gunung tapi masih pembangunan sepertinya dari penolong cukup relatif murah sih yang ada di sini mungkin pasaran dikurang mulai dari Rp30.000 untuk uang masuk penginapan sekitar Rp400.000 Rp400.000 hingga Rp400.000 let's go hai sobat bagi teman-teman yang ke Binalinda Resort tidak bawa bukal nanti di belakang itu ada kan timnya Binalinda Resort juga jadi kita bisa pesan-pesan makanan dan minuman di sana nama Ayu kakak gila lagi ngapain abang bayu selamat menikmati selamat menikmati